Nama saya Ganjar Pranowo, anak dari keluarga sederhana yang lahir di sebuah desa di Tawangmang, Lerenggulung Lawu. Bapak saya seorang pensiunan polisi, dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Kami bukan dari keluarga yang berada, malah sebaliknya sangat-sangat sederhana. Dengan penghasilan yang sangat pas-pasan, orang tua saya harus berjuang lebih keras untuk bisa menghidupi ke-6 anaknya. Saya teringat betul bagaimana bapak dan ibu harus menghutang di warung Mbak Yarni untuk mencukupi kebutuhan dapur. Kami pun pernah diusir dari kontrakan. Bahkan kuliah saya hampir putus saat itu karena tidak ada biaya. Saya tidak pernah bisa mengupakan momen-momen tenangan itu di hati saya. Sampai sekarang masih tertanam nasihat bapak dan ibu saya. Ya, kita ini memang orang kecil. Tapi kamu harus punya mimpi besar. Dari dulu saya selalu diajarkan untuk tidak pernah menyerah dalam melewati hidup ini. Karena menyerah bukan sebuah pilihan. Sekarang, saya justru sangat bersyukur dengan apa yang pernah saya lalui. Justru itu semua yang membuat saya lebih dapat merasakan. Membuat saya lebih dapat memahami. Dan membuat saya lebih dapat mengerti bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa. Pengalaman itu juga yang membuat saya selalu berdekat. Jangan sampai rakyat kita merasakan dan melewati kesulitan seperti yang saya alami dulu. Jangan sampai. Impian saya adalah semua rakyat Indonesia sejahtera. Dan memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Bapak ibu tidak mewarisi saya harta. Mereka mewarisi saya nilai-nilai kehidupan. Dan ternyata nilai-nilai itu jauh lebih berharga dibanding harta. Dari bapak, saya belajar tentang keberanian, tentang kejujuran, tentang ketaatan, kesantunan, kepemimpinan, dan pantang menyerah. Dari ibu, saya belajar tentang kasih saya, tentang kepedulian terhadap sesama. Menghargai orang lain, juga tentang ketulusan menjalani kehidupan. Nilai-nilai itulah yang selalu saya bawa kemanapun saya melangkah. Nilai-nilai itu menjadi kompas sekakus panduan moral saya. Bagaimana saya berucap, bagaimana saya bersikap, bagaimana saya bertindak, dan bagaimana saya memimpin serta mengambil keputusan. Terima kasih.